Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS Narkoba Madiun masih menjadi lahan basah peredaran narkoba. Terbukti dua pemuda warga Wiyung Surabaya terpaksa diamankan Satres Narkoba Polrestabes Surabaya karena menyimpan sabu dan pilkoplo jenis LL yang dipasok dari dalam LAPAS Madiun. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Surabaya kembali meringkus dua pemuda warga Wiyung yakni Oki Adi 23 tahun dan Tri Adi 24 tahun sebagai pengendar narkoba jenis sabu-sabu dan pilkoplo double L. Keduanya ditangkap di rumah kosnya di Jalan Pesapen Surabaya usai mengambil sabu pesanan yang dipasok dari seorang bandar sekaligus narapidana di LAPAS Narkoba Madiun dengan cara ranjau di kawasan Wiyung. Dari penangkapan keduanya polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 20 poket sabu seberat 14,67 gram dan 890 butir pilkoplo yang tersimpan di kamar kos. Pelaku Oki Adi mengaku jika barang miliknya dibeli dari kenalannya berinisial ER atau seorang narapidana dengan cara transaksi melalui HP. Sementara untuk pilkoplo oleh pelaku sering diedarkan di kalangan pelanjar. Ini masih akan kami terserah di Jalan Pesapen Surabaya. Datang sendiri? Awalnya masa itu datang sendiri? Apa kamu tawarin awalnya? Masih gratis gitu awalnya atau gimana? Itu anak-anak pelajar atau SMA? SMA ya? SMA? Kita lakukan penangkapan terhadap tersangka Oki. Dari tersangka Oki kami berhasil menyita 20 poket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 14,67 gram. Dan juga selain itu kami menyita 89 bungkus pil dobel L dengan jumlah kurang lebih 890 butir. Dari hasil pembelian dan penjualan ini yang bersantar mendapatkan keuntungan uang. Dan selain itu dia bersama-sama temannya juga melakukan aktivitas yang sama. Khususnya terhadap saudara tri. Saudara tri ini juga membeli sabu-sabu bersama-sama temannya. AKP Sukris menambahkan selain menjual sabu, keduanya juga kerap mengkonsumsi sabu tersebut. Kini atas perbuatannya, kedua pelaku harus menekam di sel tahanan Mapol Restabes, Surabaya.